Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kali ini topiknya cukup menarik Yaitu perbaikan sebuah pesawat RC pada SU-27 Ini SU-27 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mudah-mudahan ini juga bermanfaat Dari sisi kekuatan Kemudian juga tidak menambah berat tentunya Kalau tidak tambah berat Berarti motornya harus dirubah Jadi ini berharap tidak merubah banyak Mudah-mudahan ini juga bermanfaat Buat kita semuanya Yang punya SU-27 Karena SU-27 Sangat tipis Begitu crash Dua kali Harus Tentunya ditambal atau dilem kembali Yang akan membuat tebal Atau membuat berat Sehingga Langkah baiknya Sebelum terjadi crash Atau masih baru ya Belum disusun Atau belum dirangkai Kita lapisin Agar ada kuat Ada penguatan Dari sisi kondruksinya SU-27 Oke Terima kasih Selanjutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen Di channel Kalibas Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe, 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 dan subscribe